Hari ini saya meninjau jalan-jalan yang ada di Provinsi Lampung, baik jalan Provinsi maupun jalan Kabupaten. Ini memang di Indooksiden, luar biasa jalannya. Jadi kalau ada yang melahirkan, orang-orang itu. Alhamdulillah, satu harian penuh bersama Bapak Presiden. Di Jalan Rusa, Lampung Tengah yang viral itu, luar biasa rusanya. Cuma kok Bapak nggak capek-capek ya, saya sudah ngantuk, teler, lelah ya, wajah sudah berubah. Bapak Presiden kita, Masya Allah, nggak capek-capek melahirkan rakyat. Semoga Allah berhubungan kekuatan dan berhubungan di Bapak. Tidak hanya menolak menggunakan helikopter, Presiden Jokowi juga menolak menggunakan rute terjadwal yang sebelumnya juga sudah diketahui pemerintah Provinsi Lampung. Presiden bahkan sengaja mengubah rute peninjauan ruas jalan. Hal itu dilakukan agar mengetahui kondisi real yang dirasakan masyarakat setempat selama ini. Hingga saat melintasi jalan rusak perat, indikator mobil RI1 pun menyala. Dan Presiden pun sempat berganti mobil yang dikendarai saat melakukan peninjauan ruas-ruas jalan rusak di Lampung pada Jumat 5 Mei 2023. Hal itu dikonfirmasi oleh Deputi Protokol Force dan Media Sekretariat Presiden, Bayi Mahmudin, yang menyebut bahwa pergantian mobil Presiden dilakukan di Jalan Seputih Raman, Lampung Tengah. Bayi menjelaskan mobil yang ditumpangi Presiden sebetulnya masih menyala. Akan tetapi, karena ada indikator yang menyala tersebut, sehingga Komandan Pas Pampres Semai Janteni Rafael Granada Bayi menyarankan agar Presiden berganti mobil. Presiden Jokowi kemudian melakukan peninjauan ruas jalan rusak dengan menumpangi mobil berjenis Jeep atau SUV. Di sisi lain, Presiden juga sempat menolak tawaran untuk menumpangi helikopter dalam kegiatan kunjungan kerjanya di Lampung. Menurut Bayi, Presiden bersikeras tetap menggunakan mobil agar bisa merasakan langsung ruas jalan yang rusak. Kalau saya naik heli, bagaimana saya bisa merasakan jalanan yang rusak? Nggak usah, nggak usah pakai heli, saya naik mobil saja. Ujar Bayi sembari menerukan jawaban Presiden. Presiden diketahui melakukan kunjungan kerja di Lampung untuk meninjau ruas-ruas jalan yang rusak di provinsi tersebut, yang belakangan viral di media sosial. Akan tetapi, Presiden mengatakan perbaikan infrastruktur menjadi tugas wajib pemerintah bukan karena viral di media sosial. Mengenai infrastruktur jalan yang rusak itu tidak hanya di sini saja, tapi di beberapa provinsi lain juga banyak hal yang perlu bantuan pemerintah pusat. Ujar Presiden Jokowi saat meninjau jalan rusak di Jalan Seputih, Raman, Lampung Tengah. Presiden mengatakan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat termasuk mengenai infrastruktur, pemerintah melakukannya bukan karena berlandaskan akan viral di media sosial. Infrastruktur termasuk jalan menjadi hal yang krusial, sebab menyangkut berbagai hal yang krusial bagi masyarakat. Jalan itu menyangkut mobilitas barang dan orang. Kalau infrastruktur jalan rusak, maka biaya logistik tinggi dan produk tidak bisa bersaing. Yang rusak parah, dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di, benar, jalan kewetan itu di bupati dan wali kota. Tetapi ini karena memang sudah lama, ya akan diambil alih oleh pemerintah pusat.